Intro Pesan Asrap Sinklir buat BCL Sebagai tanda kepergiannya untuk selama-lamanya Baru BCL sadari hari ini Kepergian Asrap Sinklir untuk selamanya meninggalkan duka yang mendalam Bagi sang istri Punga Citra Lestari BCL Lebih dari 11 tahun hidup berumah tangga Tentu banyak momen yang dilewati oleh BCL dan Asrap Sinklir Sebagai pasangan suami istri baik BCL maupun Asrap Sinklir Tentu memiliki kesibukan masing-masing Terlebih mereka sama-sama bekerja di dunia hiburan Meski begitu pasangan beda usia 4 tahun ini memiliki cara tersendiri Agar pernikahannya tetap harmonis Di usia pernikahan mereka ke-9 pada tahun 2017 silam Pasangan ini pun belak-belakan mengungkapkan resep keharmonisan rumah tangga mereka Hal itu tampak dalam mewancara di salah satu tabloid pada tanggal 5 Juni 2017 lalu BCL mengaku jika ia dan suami tak memiliki rahasia apapun Pelantun cinta sejati itu memposisikan dirinya dan Asrap sebagai seorang pacar sekaligus teman Sebenarnya enggak ada kita temenan soalnya Aku sama Asrap tuh memposisikan diri selain pacaran kita juga berteman ucap BCL pada 2017 silam Layaknya pasangan pada umumnya BCL dan Asrap tak lepas dari pertengkaran Namun keduanya selalu menyelesaikan masalah tersebut hingga tuntas Kita saling support satu sama lain Dan yang paling penting tahun ini kan udah 9 tahun Udah macem-macem yang kita lewatin Bukan cuma adem-ayem Kita juga berantem juga Masalah pasti hadir Cuma bagaimana kita menyikapinya Kata ibunda Noah Sinclair tersebut Salah satu rahasia keharmonisan rumah tangga BCL dan Asrap berupanya adalah kejujuran Ya pasangan yang menikah pada 8 November 2008 itu selalu berusaha membicarakan apapun dengan jujur Dua-duanya sama-sama jujur Kalau ada masalah diomonginnya sejujur-jujurnya Sejelek-jeleknya dia aku tahu Sejelek-jeleknya aku Asrap tahu Aku BCL Terkait rahasia keharmonisan rumah tangganya Asrap Sinclair rupanya sependapat dengan BCL Namun Asrap menyebut Suatu hubungan yang baik adalah mereka yang berani kehilangan Dari sisi nothing Mendengar pernyataan sang suami raut muka BCL pun langsung berubah Ya seolah kebingungan dengan kata-kata Asrap Rupanya kata-kata Asrap Sinclair dua tahun lalu itu dialami oleh BCL saat ini Ya kini BCL harus kehilangan orang yang sangat ia cintai Suami BCL mengembuskan napas terakhirnya pada selasa 18 Februari 2020 Pukul 4 lewat 51 waktu Indonesia bagian barat di rumah sakit MMC Kuningan Jakarta Selatan Asrap Sinclair juga meninggalkan seorang anak yang beri nama Noah Sinclair Itulah guys pesan Asrap Sinclair yang ternyata baru bisa elasadari ketika sang suami telah pergi Ternyata dia pernah menyampaikan bahwa rasa cinta rasa sayang seseorang itu Sesuatu itu bisa dirasakan ketika dia berani kehilangan Artinya apa yang disampaikan oleh Asrap ternyata di hari ini di bulan ini Tepatnya pada tanggal 18 Februari 2020 Ternyata telah menjadi kenyataan Itulah hal yang baru disadari oleh BCL Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton